TITANIC Titanic, kapal paling terkenal di dunia. Tenggelam lebih dari 100 tahun yang lalu dan ditemukan kembali pada tahun 1985. Titanic mempesona tidak seperti bangkai kapal lainnya dan masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Hampir 15 tahun lamanya, sejak orang pertama yang menyelam untuk melihat Titanic pertama kalinya, dunia sangat ingin mengetahui apa yang terjadi padanya. Kini, sebuah ekspedisi baru tengah menuju lokasi bangkai kapal Titanic. Mereka adalah pakar terkemuka dunia dipersenjatai dengan teknologi tercanggih. Mereka berpacu dengan waktu untuk menjawab pertanyaan serta melestarikan Titanic untuk generasi mendatang sebelum terlambat. Tim tiba di lokasi bangkai kapal Titanic. Kapal itu terletak 3 mil di kedalaman es di Samudera Atlantik Utara. Tim berkumpul untuk membahas misi mereka, yaitu melakukan serangkaian penyelaman ke dasar Titanic selama seminggu ke depan. Tidak ada yang menyelam ke dasar Titanic selama hampir 15 tahun lamanya. Victor, selaku ketua pilot kapal selam dalam ekspedisi ini, perhatian utamanya adalah kemungkinan apa yang terjadi sejak Titanic terakhir kali ditemukan. Victor telah mengumpulkan para ahli terkemuka dunia untuk memastikan kesuksesan misi ini, termasuk spesialis Titanic Park Steppensen. Ahli ekologi mikroba Laurie Johnston adalah anggota kunci tim lainnya. Dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan data penting tentang kondisi bangkai kapal Titanic. Faktor pembatas dirancang khusus oleh tim untuk misi seperti ini. Saat Victor tidak mengemudikan kapal selam, Patrick Leahy akan melakukannya. Tim memasang kapal selam dengan kamera 4K beresolusi super tinggi, guna mendapatkan hasil dokumentasi yang terbaik. Bangkai kapal Titanic telah berada di sana selama 107 tahun, sehingga secara inherent tidak stabil, dan Titanic terbaring di atas arus, yang berlari hingga dua knot sekaligus. Menyelam di sekitar bangkai Titanic, tentu saja memiliki serangkaian resiko dan kekhawatiran yang unik. Yang utama adalah keterikatan, di mana bangkai kapal dapat memiliki benda-benda seperti tali dan penghalang, dan hal seperti itu dapat membahayakan penyelaman. Keberhasilan penyelaman pertama sangat penting. Ini akan memungkinkan tim untuk merencanakan penyelaman tambahan. Jika gagal, maka ekspedisi bisa saja berakhir. Persiapan sudah selesai. Besok, tim akan mencobanya untuk menyelam ke dasar kapal yang paling terkenal dalam sejarah. Penyelaman pertama akan diluncurkan dalam waktu kurang dari satu jam. Namun, kondisi tidak terlihat bagus di hari pertama, sehingga kru harus mengamankan peralatan. Peluncuran pertama dibatalkan. Jika saja cuaca buruk tidak segera berlalu, seluruh misi akan terancam. Pagi hari berikutnya, cuaca sangat mendukung. Penyelaman pun dimulai. Ini akan menjadi penyelaman solo pertama ke dasar kapal Titanic. Victor membutuhkan satu setengah jam untuk mencapai kedalaman Titanic. Saat kapal mulai menyelam, cahaya mulai memudar dan berubah menjadi hitam sampai hitam pekat. Tidak banyak yang bisa dilihat. Bangkai kapal itu hampir 3 mil di bawah tekanan air yang ekstrim. Kamera Forky jarang merekam film sedalam ini sebelumnya. Penyelaman berawak pertama dalam hampir 15 tahun sedang berlangsung menuju kapal paling terkenal di dunia, Titanic. Titanic adalah kapal termewah di dunia. Ia berlayar pada 10 April 1912 dari Southampton, Inggris menuju New York melintasi samudera Atlantik. Lebih dari 2.000 penumpang dan awak berada di dalamnya. Empat hari dalam pelayaran perdananya, pada tanggal 15 April 1912, Titanic menabrak gunung es dan tenggelam. Sekitar 1.500 orang kehilangan nyawa. Tempat Titanic bersemayam sangat berbahaya. Arus yang kuat berputar di sekitar bangkai kapal membuatnya sangat sulit bagi Victor untuk mencapai dan mendokumentasikan Titanic. Victor sampai di haluan Titanic. Kini, ia memulai langkah awalnya mendokumentasikan bangkai Titanic dan mengumpulkan data untuk menilai kondisinya. Victor mengemudikan kapal selam di sepanjang bagian luar kapal. Tirai korosi terlihat menyelimuti lubang port. Ketika Titanic pertama kali ditemukan pada tahun 1985, Titanic dalam kondisi yang luar biasa. Namun buritan dan busurnya terpisah sejauh 600 meter setelah terputus dari kapal. Saat Victor melewati haluan menuju buritan, terlihat bukti tragedi kemanusiaan di mana-mana. Penyelaman menjadi jauh lebih berbahaya. Di buritan, saluran kuat air mengalir deras sehingga membahayakan keselamatan penyelaman. Setelah beberapa jam melewati kondisi berbahaya, Victor memutuskan untuk kembali ke permukaan demi keamanan misi. Penyelaman selesai. Namun bagi Parks, selaku spesialis Titanic, pekerjaannya baru dimulai. Penyelaman pertama sukses besar terungkap bahwa Titanic terus membusuk meskipun masih dalam kondisi utuh. Informasi baru ini memungkinkan tim untuk memulai tahap selanjutnya dari misi mereka, yaitu investigasi forensik yang lebih rinci. Parks mempelajari rekaman itu untuk menilai keadaan Titanic dengan membandingkan rekaman yang direkam setelah Titanic pertama kali ditemukan. Parks bisa melihat busur masih bisa dikenali, namun buritannya lebih terlihat putus. Arus kuat yang berputar-putar dan mengikis logamlah yang bertanggung jawab atas kerusakan Titanic saat ini, namun para ahli berpikir ada alasan lain untuk tingkat penurunan kapal yang tidak merata. Ahli ekologi mikroba Laurie Johnston adalah satu-satunya orang di dunia yang dapat memahami apa yang tengah terjadi. Pada ekspedisi sebelumnya, Laurie menyelidiki sebuah fenomena yang hanya terlihat di beberapa bangkai kapal terdalam di dunia. Titanic penuh dengan kehidupan mikroskopis. Bakteri berkembang biak di berbagai area di mana logam rusak seperti gesper atau patah. Disinilah rastikel pertama kali terbentuk. Istilah rastikel sendiri diciptakan ketika Titanic ditemukan, dan itu tampak terlihat seperti es berwarna karat. Mereka adalah struktur yang sangat canggih karena mereka terdiri dari organisme mikroskopis, di mana saat kita meletakkan karat di bawah mikroskop, fitur di dalamnya sangat detail. Organisme ini telah beradaptasi untuk memakan logam dan kecepatan makannya terus meningkat, dan tentu saja meningkatkan laju pembusukan kapal Titanic. Ini adalah penemuan yang mengkhawatirkan, namun ada satu keuntungan. Perpisahan memungkinkan tim untuk melihat ke dalam area baru bangkai Titanic. Inilah yang dilihat Victor pada penyelaman pertamanya. Membuat model yang akurat secara ilmiah ini adalah salah satu tujuan inti tim. Ini memungkinkan Parks untuk melihat Titanic dari semua sudut, untuk melihat hal-hal dengan lebih detail daripada menyelam atau mempelajari rekaman video. Bahkan di awal proses ini, model tersebut memungkinkan Parks untuk menyelidiki cerita dari Titanic dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada malam Titanic tenggelam, lebih dari 2.000 penumpang berada di dalamnya. Para kru saat itu bergegas menuju skoci untuk diturunkan ke air laut menggunakan kren kecil yang disebut David. Pada model tersebut, Parks tertarik pada salah satu David. Lieutenant William Murdoch pada saat kejadian berusaha mati-matian untuk memuat skoci terakhir ke dalam David agar dapat diluncurkan dengan baik di saat Murdoch dan krunya tersapu oleh air. Fotogrametri telah memberikan bukti penting tentang posisi David membuktikan bahwa skoci ini tidak pernah diluncurkan. Hanya ada total 20 skoci dan itu artinya hanya cukup untuk menyelamatkan sekitar setengah penumpang saja. Ada kisah lain yang terkait dengan Titanic yang membuat Parks terpesona selama bertahun-tahun. Yakni, salah satu penumpang kapal yang paling terkenal bernama Benjamin Guggenheim. Dia salah satu pengusaha terkaya dan paling terkemuka di Amerika. Yang hingga kini, jasadnya tidak pernah ditemukan. Seperti inilah kamar Guggenheim, kamar paling mewah di kapal Titanic. Terletak di sisi pelabuhan di titik kehancuran di mana kapal terbelah dua. Kamar Guggenheim robek dan jatuh ke dasar laut dan hingga kini belum ditemukan. Kini, dengan menggunakan sup, Parks berharap untuk menemukannya. Tim sedang mempersiapkan kapal selam untuk penyelaman berikutnya guna menemukan sisa-sisa kabin Titanic yang paling mewah di mana salah satu penumpang kapal yang paling terkenal, Benjamin Guggenheim, menghabiskan hari-hari terakhirnya. Sinbad adalah cicit dari Benjamin Guggenheim. Dia bergabung dengan ekspedisi untuk menemukan lebih banyak lagi tentang tempat terakhir kerabatnya yang bernasib malang. Ekspedisi sebelumnya mengungkapkan gambar yang menurut Parks bisa jadi kamar Guggenheim yang hilang. Dia ingin menyelam ke bangkai kapal untuk menyelidiki lebih lanjut. Parks adalah salah satu sejarawan terkemuka dunia tentang Titanic. Dia adalah tipe orang yang dapat melihat puing-puing dan mengidentifikasi bagian sebuah kapal. Setiap bagian, posisinya, kondisinya, menceritakan sebuah kisah. Parks juga ingin merekam-rekaman resolusi tinggi dari beberapa fitur khusus di haluan untuk ditambahkan ke model fotogrametri. Sekali lagi, Victor akan mengemudikan kapal selam itu. Parks akan bergabung dengannya untuk mengamati. Kapal selam akan menyelam ke lokasi bangkai Titanic melewati haluan, lalu keluar melintasi bidang puing-puing mencari potongan logam misterius. Jika teori Parks benar, itu akan menjadi penemuan yang luar biasa menghubungkan keluarga lintas generasi. Kapal selam itu mulai turun jauh. Benjamin Guggenheim terlahir menjadi sosok penambang kaya di Philadelphia pada tahun 1865. Dia berusia 47 tahun ketika Titanic tenggelam meninggalkan seorang istri dan tiga anak perempuan. Kapal selam telah mencapai lokasi bangkai Titanic. Sebelum mencari sisa-sisa kamar yang dihuni oleh Guggenheim, tim merekam dokumentasi tambahan fitur penting lainnya untuk analisis mereka, termasuk area di sekitar markas kapten. Selanjutnya, tim mengalihkan perhatian mereka untuk mencari kamar Guggenheim. Bidang puing-puing itu berukuran 15 mil persegi. Menemukan sebongkah logam sama seperti mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami. Parks sedang mencari fitur struktural tertentu yang bertepatan dengan lokasi ruang bagian di atas kapal. Ini adalah kunci untuk memastikan identitas objek misteri dalam gambar. Inilah bidak Guggenheim. Pencarian jasadnya sudah selesai dari kamar yang dihuni oleh Benjamin Guggenheim. Menemukan bagian kamar Guggenheim memungkinkan tim untuk menambahkan bagian penting lainnya ke dalam model fotogrametri mereka. Ini memungkinkan Parks untuk memahami area lain dari Titanic jauh lebih detail termasuk kabin Kapten Edward John Smith yang diketahui tenggelam bersama kapalnya. Ketika Titanic ditemukan kembali pada tahun 1985 isi kamar mandi Kapten Smith sebagian besar masih utuh termasuk bak mandi pribadinya. Ini adalah detail kecil tapi sangat nyata dari kehidupan seseorang yang tinggal dan bekerja di atas kapal. Selanjutnya, Parks mengalihkan perhatiannya ke area lain Titanic yakni ruang Marconi. Sebagai kapal terbesar dan terbaik pada zamannya, Titanic berisi teknologi tercanggih termasuk pemancar radio Marconi yang terkenal. Ditempatkan di ruang Marconi yang terletak di dek kapal antara corong pertama dan kedua. Pemancar digunakan untuk menerima peringatan gunung es dan mengirim pesan marah bahaya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kapal hingga akhir abad ke-19. Pada ekspedisi sebelumnya, Parks melihat ruang Marconi dan isinya dalam kondisi baik. Sekarang, dia ingin melihat keadaannya saat ini secara detail karena Parks tidak bisa melihatnya dengan jelas selama menyelam dengan Victor. Parks berharap fotogrametri mampu memperlihatkan ruang Marconi dengan lebih detail. Fotogrametri tiga dimensi mengungkapkan depresi baru di atas kamar Marconi. Investigasi terhadap kondisi Titanic mengungkapkan gambaran yang beragam. Beberapa fitur bangkai Titanic telah memburuk sementara yang lain hampir tidak berubah. Secara keseluruhan, bangkai Titanic tampak bertahan dengan sangat baik. Ada beberapa area yang menjadi perhatian, kerusakan parah, dan mereka akan mempelajarinya di masa-masa mendatang untuk mencoba dan mendapatkan prediksi yang lebih baik tentang berapa lama lagi Titanic akan bersama kita. Saat ekspedisi memasuki tahap terakhirnya, tim menghormati para korban Titanic. Dengan selesainya upacara, tim bersiap untuk penyelaman berikutnya. Penyelaman akan membantu tim memahami dan memprediksi masa depan Titanic. Mereka ingin menempatkan sebuah platform data di sebelah bangkai Titanic. Ini adalah cara non-invasif, tetapi ilmiah untuk mencatat penurunan. Platform itu terbuat dari baja sama halnya seperti Titanic. Bakteri akan mulai mengisi sumber baja itu sehingga mereka dapat mengamatinya setelah beberapa tahun kemudian. Itu dianggap sebagai eksperimen jangka panjang dan menganalisisnya untuk sekali lagi menghubungkannya kembali ke tingkat kerusakan bangkai kapal Titanic. Lengan manipulator kapal selam akan digunakan untuk menempatkan platform baja itu di dasar laut, namun melakukan hal tersebut, tiga mil di bawah laut, dalam kegelapan, dan dengan arus yang kuat. Tentu saja tidak akan mudah. Kelvin akan mengoperasikan lengan manipulator. Dan untuk penyelaman ini, Patrickis mengemudikan kapal selam. Kapal selam kali ini didukung oleh pendarat yang dikendalikan dari jarak jauh yang akan mengangkut platform data dengan aman. Setelah tiba di bangkai kapal, tim bersiap untuk melepaskan peron. Tapi, pada kedalaman ini, tindakan paling sederhana sekalipun dipenuhi oleh kesulitan. Tugas selanjutnya adalah menjatuhkan platform di tempat yang aman, sedekat mungkin dengan bangkai kapal, karena soru stikel dapat menempel. Ketika platform diambil di tahun-tahun mendatang, pada ekspedisi selanjutnya, para rastikel yang menempel akan ditangkap dan ini sangat penting dalam memprediksi masa depan Titanic. Misi tim selesai dan penyelaman berawak pertama ke Titanic dalam hampir 15 tahun telah berakhir. Ekspedisi telah mengarah pada penciptaan model fotogrametri yang paling akurat dari bangkai kapal yang pernah dibuat. Titanic yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Dan sekarang, Titanic memulai hidup barunya sebagai terumbu karangbuatan, rumah bagi makhluk laut yang melimpah dan beragam. Namun seiring waktu, seiring penurunan Titanic, Titanic akan menjadi tidak bisa dikenali. Ada banyak perbedaan pendapat tentang Titanic. Adakah cara untuk bisa melestarikannya? Namun, tim ekspedisi merasa masyarakat kehilangan inti dari aspek daur ulang. Ini adalah proses alami. Titanic dibangun melalui biji besi dan bumi mengambil kembali biji besi itu dari Titanic. Ini adalah bangkai kapal yang kembali ke alam. Namun, itu bukan berarti mereka telah selesai menjelajahi Titanic. Kemerosotan ini kini membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk mempelajari lebih lanjut tentang bangkai Titanic. Para tim ekspedisi pergi ke sana untuk melihat, mendokumentasikan, dan menilai. Hasil ekspedisi ini sangat melebihi harapan para tim ekspedisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.